Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Layla Muska Alhamdulillah akhirnya aku upload video lagi Karena sebelum-sebelumnya aku jarang banget upload video Dan thank you banget buat kalian semua yang udah gabung di channel aku Dan aku ucapin selamat bergabung dan salam kenal Oke, di video ini aku mau sharing seputar info kimia Yang mana info ini aku dapatkan dari jurusan aku Yaitu pendidikan kimia Aku gak mau hanya sampai di aku aja Tapi aku bakalan sharing juga ke kalian semua Mungkin pengetahuan ini udah gak hasil lagi bagi kita ya Dan mungkin diantara kita juga ada yang belum tau Dan gak ada salahnya juga Aku bakal informasiin hal ini ke kalian Biasanya ini dialami oleh para anak kos-kosan Karena di setiap tanggal akhir atau tanggal tua Mereka itu akan mengalami suatu penyakit Yaitu kanker alias kantong kering guys Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke videonya Let's go! Yang pertama adalah gorengan Nah, sebagai warga negara Indonesia yang Adil dan makmur Sejahtera Indonesia Caca guys Nah, gorengan ini merupakan Makanan yang cara pengolahan itu Dengan cara digoreng dalam minyak yang panah Walaupun rasanya itu gurih dan enak Tapi, sebagian gizi pada makanan Akan rusak selama penggorengan Nah, bagi kalian yang makanan favoritnya gorengan Hati-hati jangan keseringan Apalagi kelebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys Apalagi kalian yang berbuka puasa dengan gorengan Aduh, jangan banget deh Kalian tahu nggak? Mengonsumsi gorengan secara berlebihan Apalagi keseringan Itu akan menyebabkan berbahaya bagi kesehatan Karena gorengan ini diolah dengan suhu yang tinggi Sehingga karbohidrat pada makanan akan terurai Yang mana karbohidrat yang terurai ini Akan bereaksi dengan asam amino Sehingga membentuk zat acrilamida Yaitu senyawa kimia Yang dapat memicu penyakit kanker Dan merusak saraf Dan acrilamida ini juga sering disebut sebagai neurotoksik Jadi jangan berbuka puasa dengan menggunakan gorengan ya guys Yang kedua adalah mie instan Mungkin mengonsumsi mie instan ini Sekali dua kali nggak apa-apa kali ya Tapi kalau secara berlebihan Itu akan menyebabkan berbahaya bagi kesehatan Nah gini ya kemis Di dalam mie instan itu terdapat kandungan bahan kimia Yang salah satunya adalah natrium Yang mana natrium ini memiliki kadar yang cukup tinggi Zat kimia ini berasal dari bumbu kalunya Yang terdapat di setiap kemasan mie instan Yang mana itu mengandung 860 mg Sementara batas maksimal asupan natrium Yang kita konsumsi per hari Itu sekitar 2000-2400 mg saja Jadi kalau kelebihan dalam mengonsumsi natrium Itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita guys Yang mana dampaknya itu adalah Seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke Dan juga kerusakan pada ginjal Jadi kalian jangan sering-sering makan mie instan Apalagi kalian yang mengalami uang krisis gitu ya Tapi usahakan aja kalian mengonsumsi selain dari mie instan Seperti telur itu kan juga bagus atau tempe dan juga tahu-tahuan Yang terakhir adalah permen karet Jujur aku sendiri juga suka makan permen karet Tapi yang gak kayak keseringan gitu Cuman sekedar nyicip-nyicip doang lah Soalnya kalau keseringan itu juga gak baik untuk tubuh kita Karena permen karet itu kan rasanya manis Nah kalau manis itu nanti keseringan kita makan Itu akan berdampak seperti diabetes gitu ya kan Apalagi permen karet yang warna-warni Nah makanan yang berwarna-warni itu juga gak baik untuk tubuh kita Karena apa? Karena di dalam permen karet ini juga terdapat kandungan bahan kimia Yang salah satunya adalah titanium dioksida atau TiO2 Titanium dioksida atau E171 ini adalah zat pengutih dan pencerah Yang banyak digunakan dalam produk kosmetik, sunscreen, dan cat Walaupun tergolong ke dalam zat yang berbahaya Tapi BPOM Indonesia menyatakan bahwa TiO2 atau titanium dioksida ini boleh digunakan Asalkan tidak melebihi dari batas yang telah diizinkan TiO2 ini dapat menyebabkan penyakit asma dan penyakit koron Jadi itu aja yang dapat aku jelaskan kepada teman-teman sekalian Lebih dari kurangnya aku mohon maaf Semoga kalian menyukai video ini Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe channel ini Share juga ke teman-teman kalian dan like video ini Terima kasih sampai jumpa di next video Terima kasih